Saya ingin berbagi dua kesaktian, kekuatan, cara dan teknik bagaimana leluhur kita, para pendahulu kita menggunakan dua kekuatan ini di saat menghadapi konflik. Untuk mampu dan bisa menggunakan ilmu keduanya ini tentunya memerlukan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Om Nama Siwaya Om Anu Badra Kratau Yantui Suwata Om Sidirastu Tatastu Yanama Om Swastiastu Mohon izin kepada para nabi, para master, para guru semua yang ada di dunia ini Saat ini saya ingin berbagi tentang ajaran leluhur Ajaran bagaimana leluhur kita menurunkan, mewariskan ajaran-ajaran luhur yang bisa kita gunakan di saat menghadapi konflik, permasalahan dan juga persoalan-persoalan di dalam hidup ini Saya ingin berbagi dua kesaktian, kekuatan, cara dan teknik bagaimana leluhur kita, para pendahulu kita menggunakan dua kekuatan ini di saat menghadapi konflik Nah sering sekali kita di dalam perjalanan hidup di saat menyelesaikan masalah di saat berhadapan dengan orang kita sering sekali ditempatkan diposisikan di kondisi-kondisi atau posisi yang tidak mudah posisi-posisi yang kadang-kadang membuat diri kita itu kelabakan Nah jadi pegang dua hal ini Untuk mampu dan bisa menggunakan ilmu keduanya ini tentunya memerlukan menggunakan teknik atau disiplin dalam menjalankan yoga dan meditasi Jadi penting sekali untuk selalu beryoga dan bermeditasi karena agar kita mampu dengan mudah menggunakan dua kesaktian yang saya bagikan saat ini Yoga dan meditasi yang sudah dibagikan di dalam channel Pasra Man Bali Ealing Spirit silahkan dicek dan kemudian gunakan meditasi-meditasi itu untuk menghadapi berbagai macam persoalan termasuk masalah sakit secara fisik seperti kanker, asam lambung, migren, vertigo, susah tidur, asam urat sampai gula darah, masalah ginjal, masalah jantung, pernafasan Nah disana ada yoga asana, pranayama dan juga meditasi-meditasi penyembuhan Nah bagaimana itu bisa terjadi, bagaimana itu bisa memberi penyembuhan itu banyak sekali sudah membuktikan Jadi jangan diragukan karena sesungguhnya obat sesungguhnya kekuatan ada di dalam diri anda sendiri Jadi saya berbagi disitu menggunakan kekuatan kosmik menggunakan kekuatan alam dan juga mantra-mantra yang positif sehingga saya meletakkan kekuatan saya disitu dan sehingga itu dikuatkan melalui kata-kata ketika masuk di alam bawah sadarmu itulah yang bekerja melalui kekuatan bersama kekuatan diri anda, kekuatan diri saya, kekuatan kosmik dan Tuhan yang Maha Kuasa Nah itu harus dilatih terlebih dahulu sehingga anda menjadi lebih kuat anda menjadi semakin eling semakin waspada di dalam melangkah menjalani hidup dan menyelesaikan panggilan-panggilan jiwa atau dharma hidup ini dan juga tidak ada keraguan-keraguan di saat mengambil keputusan Nah mari kita pelajari apa saja kah dua ilmu sakti tersebut kapanpun anda menghadapi kemarahan kemarahan orang lain kemarahan orang tua kemarahan pasangan anda kemarahan anak, tetangga, komunitas, tempat kerja lawan politik, lawan organisasi, apapun itu karena di dalam hidup ini kita tidak bisa hindarkan terjadinya konflik-konflik stres, ketegangan dan juga permasalahan-permasalahan yang kadang-kadang datang begitu saja dan atau mungkin kita sendiri yang menghasilkan masalah tersebut yang pertama adalah ilmu bumi yang pertama adalah ilmu bumi perhatikan ini bumi sifatnya statis karena sifatnya statis memiliki energi yang sangat tenang energi pendiam makanya kenapa kristal bebatuan dan semua yang bermanfaat dalam kehidupan ini ada di perut bumi nah jadi kalau misalnya terjadi guncangan yang begitu keras ada amarah dari orang lain heling ingat dan sadari diri anda untuk diam tidak bicara hanya bernafas dengan tenang bila perlu pejamkan matanya rilekskan seluruh otot-otot dan biarkan semua kekuatanmu diserap oleh ibu pertiwi dan kemudian disucikan dibersihkan hatimu pikiranmu dan semua semprotan-semprotan galak-galak dari luar marah-marah dari luar hinaan-hinaan cacian apapun mengalir dan buang kembali ke ibu pertiwi buang kembali ke bumi sehingga tidak lagi ada endapan-endapan pikiran negatif tidak ada amarah ketersinggungan di dalam diri semua yang negatif itu dibuang ke ibu pertiwi bahkan mikir pun jangan itu mikir pun jangan kalau terlalu keras misalnya di di depan telinga anda misalnya kadang-kadang kalau orang marah-marah itu kan di telinga kita itu kencang sekali itu wah-wah-wah-wah wah-wah-wah kadang-kadang kita itu tidak tidak sempat melakukan sesuatu dan bahkan bila perlu jangan melakukan sesuatu karena ilmu bumi itu memang seperti itu kesaktiannya yaitu diam dan kemudian mikir pun tidak tapi resapi dan kemudian hal yang tidak baik yang negatif itu dibuang ke ibu pertiwi tapi bagian-bagian yang baiknya itu diendapkan sehingga bisa dijadikan sebagai kekuatan bagi diri anda itu ilmu bumi atau ilmu batu jadi ilmu batu itu digunakan untuk saat anda menghadapi orang yang tidak terkendali amarahnya dengan cara diam seperti batu seperti bumi jadi semua energi negatifnya itu dialirkan ke bumi energi positifnya itu diserap menjadi kekuatan menjadi wisdom dan kemudian menjadi pelajaran untuk anda setelah itu dia sudah bosan sudah tidak lagi ngomel-ngomel sudah biarin pergi dan kemudian sampaikan permintaan maaf dan terima kasih ini ilmu sakti kalau sampai anda bisa mengatakan maaf dan terima kasih nanti kalau rasanya sudah dapat jawabannya dari dalam diri dan dituntun oleh Tuhan yang maha kuasa baru nanti ajak bicara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut karena apa karena amarah tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah amarah yang yang tidak terkenali dan disampaikan dengan cara yang tidak tepat kepada orang yang tidak tepat di tempat yang tidak tepat itu pasti akan membawa malapetaka maka andalah yang harus memancarkan kesaktian dengan ilmu bumi nah kemudian ada ilmu yang hebat satu lagi apabila anda tidak kuat tidak bisa dan tidak mungkin untuk menggunakan ilmu bumi atau terlalu berbahaya menggunakan ilmu bumi kenapa bisa berbahaya menggunakan ilmu bumi karena kalau kita diam terus orang menyerang kita kita dihajar bahkan dicincang kita kan gak mungkin kita diam menggunakan ilmu bumi nah gunakan ilmu angin gitu ya ilmu angin ini pergilah dari tempat itu dan menghilang dan menghilang sejauh mungkin jangan mikir jangan nyaut jangan ngomong apapun pokoknya melangkah dari tempat itu dan menghilanglah dari tempat itu ambil air minum rasakan nafas dan kemudian teriakan gitu ya ketika berteriak itu udah otomatis menggunakan ilmu angkasa karena teriakan itu adalah ilmu angkasa ada suara di sana sehingga energi-energi yang negatif itu dilepaskan ke langit dan kemudian siram dengan air minum ke dalam diri sehingga kalau ada amarah kekecewaan kebencian sakit hati sedih tangis itu dibuang oleh air yang kita minum dan kemudian dilepaskan lagi ke ibu pertiwi dan tenangkan pikiran melalui meditasi dan pastikan nanti kalau misalnya sudah tenang sudah nyaman rasanya baru direnungkan dan dicari solusinya gitu ya jadi jangan biarkan ketika menghadapi masalah itu dibiarkan didiamkan dianggap semuanya itu sudah selesai jangan justru kalau sudah tenang rasanya petakan permasalahan dan kemudian cari berbagai macam kemungkinan-kemungkinan ehni teknik cara penyelesaiannya ketika sudah tenang rasanya baru temui orangnya temui orangnya tanpa menyerang orangnya tapi fokusnya adalah penyelesaian masalah fokusnya adalah solusi karena kita tidak boleh tidak bisa dan tidak bagus menyerang secara personal karena sesungguhnya tidak ada orang yang dengan sengaja ingin menyakiti kita itu ini realita ya sesungguhnya tidak ada yang sengaja ingin menyakiti kita kecuali karena dia tidak tahu tidak mengerti karena egonya kemudian karena nafsunya karena mungkin dia menganggap kita itu orang yang bersalah dan lain sebagainya jadi ada selalu ada alasan dan karma dibalik setiap kejadian nah itu perhatikan itu dan boleh dilatih dua ilmu sakti yang luar biasa warisan dari nenek moyang kita yang pertama adalah ilmu bumi yang kedua adalah ilmu angin sehingga kita keluar dan pergi dari tempat tersebut merenungkan mengembalikan semua energinya melepaskan apa yang harus dibuang sehingga nantinya mendapatkan solusi-solusi gambaran-gambaran petunjuk-petunjuk dari Tuhan yang maha kuasa dari sang guru sejati setelah itu baru dibawa kembali setelah itu dibawa kembali menjadi solusi dan temui orangnya dengan penuh kerendahan hati dengan ramah ulas asih fokusnya adalah penyelesaian masalah bukan berbalas dendam bukan berbalas dendam karena penting sekali di dalam hidup ini untuk selalu menyelesaikan karma-karma perjalanan hidup kita kenapa kita mengalami bentakan cacian makian bulian hinaan ataupun ada orang yang menyakiti kita bisa saja itu karena karma kita bisa saja itu sedang kita membayar karma pasraman bali eling spirit bukan sekedar tempat untuk melatih gerakan gerakan yoga tetapi juga tempat untuk kita mendapatkan pemahaman secara holistik dan mendalam tentang yoga yang sesungguhnya pasraman bali eling spirit bukan hanya sekedar tempat untuk mendapatkan resensi untuk mengajar tetapi juga tempat untuk mendapatkan kesadaran akan diri yang sejati disini kita bertumbuh bersama memahami siapa kita dan apa tugas kita di dunia ini disini kita meraih dan melangkah kesadaran yang mendalam bersama-sama melepaskan endapan karena buruk masa lalu dan melangkah menuju masa depan yang bahagia disini kita bertransformasi bersama menjadi lebih tercerahkan sehingga mampu mencerahkan disini disini kita mengikrarkan diri bersama untuk selalu disiplin dan meletakkan Dharma sebagai jalan yang utama selamat menikmati Tetaplah berterima kasih, tetaplah meminta maaf, dan juga tetap cintai dirimu sendiri, dan juga cintai orang lain, cintai pekerjaan, cintai masa depan Anda. Nah semoga ini berkenan, semoga ilmu ini bisa dimanfaatkan, bisa dipraktekan, bisa dilatih bagi diri Anda sendiri, sehingga Anda mampu mencapai kesuksesan hidup di dunia ini. Itu dari saya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Aji mohon maaf tidak pernah bermaksud untuk menyakiti. Terima kasih, Om Santi 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 Om. Terima kasih, Om Santi Santi Om.